Heiho Pop Gengs! Kamu suka gak dengan film atau game dengan tema perang-perangan? Bagi kamu yang doyan dengan tema atau genre perang, pasti gak asing dong dengan kapal induk kayak gini? Kapal dengan kapasitas jumbo ini emang sering banget mejeng di berbagi film dan game dengan tema perang-perangan. Makanya gak heran, kalau ada banyak orang yang penasaran dengan kapal pengangkut pesawat tempur ini. Kalau kamu salah satu orang yang penasaran dengan kapal induk ini, video ini cocok banget nih buat kamu. Tonton sampe abis ya, karena hari ini daftar populer bakal ngebahas kapal yang satu ini. Seperti, bagaimana sejarah awal mula kapal induk? Negara mana yang pertama kali memiliki kapal induk? Terus, manakah kapal induk terbesar di dunia? Dan, gimana sih cara mengoperasikan kapal induk? Sampai, apa Indonesia punya kapal induk juga? Nah inilah dia DAP Explore edisi fakta-fakta tentang kapal induk. Kapal induk pertama Berdasarkan sejarah nih, kapal induk pertama yang ada di dunia itu adalah Hoso, milik Jepang yang dibangun pada tahun 1920. Nah, Hoso ini adalah kapal induk pertama yang berlayar pada tahun 1922. Kapal berukuran jumbo ini, diciptakan untuk menjawab kebutuhan militer Jepang pasca perang dunia pertama. Pada saat itu, dunia militer menemukan kelemahan dari pesawat tempur yang menjadi senjata utama kala itu. Yakni, pesawat-pesawat tempur tersebut tidak bisa mengisi bahan bakar di tengah perjalanan. Ya, nggak mungkin kan ada tempat pengisian bahan bakar di tengah lautan ataupun di atas langit. Jadi, satu-satunya cara adalah dengan membuat sebuah kapal yang bisa menampung keperluan pesawat tempur mulai dari lepas landas, mendarat, sampai perbaikan pesawat tempur di tengah medan perang. Ya, jadi wajar aja kalau kapal induk satu ini menjadi awal dari segala kapal induk yang ada sekarang ini. Kapal induk terbesar Kini ya, setidaknya ada lebih dari 10 negara yang memfungsikan kapal induk. Dari negara super power seperti Amerika, sampai negara Asia Tenggara seperti Thailand. Nah, dari semua kapal induk yang dimiliki pelbagai negara, kapal USS Nimitz milik Amerika Serikat adalah kapal induk yang dengan ukuran dan bobot paling besar di dunia. Panjangnya itu ya, Bob Gengs, mencapai 333 meter. Beratnya 101.600 ton dan dapat menampung sampai 90 pesawat tempur dengan kecepatan maksimal hingga 30 knot atau sekitar 56 km per jam. Nah, kapal USS Nimitz ini memiliki ukuran 2 kali lebih besar daripada kapal induk milik Inggris, yaitu HMS Queen Elizabeth, yang hanya bisa mengangkut 40 pesawat. Dengan begitu, belum ada kapal induk yang menandingi kapal ini. Soalnya, kapal induk storm milik Rusia yang Conan bisa menampung sampai 100 pesawat ini masih sekedar wacana doang. Padahal ya, kabar tentang kapal induk Rusia ini sempat lho bikin Presiden Amerika Donald Trump cenat-cenut karena bakal punya saingan. Dengan ukuran yang sangat besar, pasti banyak dong yang penasaran gimana sih mengoperasikan kapal segede gaban ini? Nah, kapal induk bisa berukuran hingga 3 kali lapangan bola Bob Gengs yang dapat menampung awak kapal di atas kapal ini yang mencapai 6.000 orang. Gara-gara itu, kapal induk sering dijuluki sebagai kota di atas lautan. Dalam beroperasi mengarungi samudera, kapal induk gak sendirian, tetapi dikawal oleh beberapa kapal yang difungsikan untuk menyerang dan bertahan jika terjadi kondisi darurat. Kapal induk sendiri merupakan representasi dari kekuatan militer dari suatu negara. Kapal ini punya cara unik loh dalam perlayar. Sistem penggeraknya itu sangat spektakuler, yakni digerakkan menggunakan baling-baling raksasa di belakang kapal. Baling-baling atau propeller perukuran jumbo ini pun digerakkan bukan dengan bahan bakar minyak, melainkan memakai tenaga nuklir. Makanya, kapal induk sekarang bisa berlayar sampai 25 tahun tanpa mengisi bahan bakar. Soalnya, bahan bakarnya ya tadi, memakai nuklir. Dengan sumber tenaga ini ya, bisa menghidupkan berbagai aktivitas dan fasilitas. Layaknya kota terapung seperti minimarket, gym, dan barbershop. Jadi wajarlah bila kapal induk dapat menjelajahi samudera tanpa henti. Nah, begitulah fakta tentang bagaimana kapal induk yang seperti kota di atas lautan ini beroperasi. Kira-kira, kapan ya Indonesia punya kapal induk juga? Ya, nggak perlu segede kayak si Mitz tadi deh. Cukuplah buatnya ingin Thailand. Udah oke kok. Nah, kalau kamu gimana? Menurut kamu, kapan si Indonesia bakal punya kapal induk? Atau, apa Indonesia perlu juga punya kapal induk? Nah, sebutin jawaban kamu di kolom komentar ya. Terus, jangan lupa, like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, PopGengs. Makasih udah nonton, and bye! Sub indo by broth3rmax